Mengutip dari pepatah Arab, Almar Atu Imadul Bilad, itu yang sering saya sampaikan. Perempuan itu tiangnya negara. Westa lah, perempuannya baik sama yang dadiowong baik, dadiowong soliha. Insya Allah, pasti oleh Allah dijodohkan dengan yang soli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, senang sekali rasanya saya Lulu Khairia, menemani pemirsa Anur Media, melalui platform Anur Podcast Trend, podcast kesayangan kita, podcast pesantren yang membahas isu-isu keagamaan, sosial, politik yang ada di masyarakat. Dan senang sekali rasanya, pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan satu narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ning Jazza Anifusna, S.S.I. Beliau ini adalah Sekretaris Komisi Perempuan MUI Kota Probolinggo. Beliau juga merupakan pengasuh LKSA YPP NU, dan beliau juga dari Pondok Pesantren Elemen Suri Kota Probolinggo. Kita sampai beliau, Assalamualaikum Ning Jazza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu sama Ning Jazza. Alhamdulillah sama, saya juga senang dapat vitamin. Di puasa yang sudah hampir mendekati 30 ini, bagaimana puasanya? Puasanya kebetulan belum, biasa. Kalau perempuan ada dispensasi. Ada liburnya ya. Secara fisik. Tapi secara batin, kita harus usaha. Oke, tema kita pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana caranya kita menciptakan generasi yang... Peradaban yang keren. Oh, peradaban yang keren. Jangan yang lemah. Jangan yang lemah gitu Ning ya. Sebab gini, kalau misalnya kita melihat secara umum Ning ya. Secara umum tangga kehidupan yang bersifat template ya, atau yang kurang dinamis itu kan dari kita lahir, kemudian kita sekolah, kita menikah, kerja, kemudian punya anak, kerja, kemudian mantu, meninggal. Itu kan satu template kehidupan yang ingat. Gimana dalam satu kehidupan itu ada satu nilai pembelajaran yang mana kita dituntut untuk terus belajar sekalipun kita sudah menikah dan menjadi orang tua. Nah, yang menarik adalah meskipun kita sudah menikah, sebelum kita menikah dan menjadi orang tua, dibutuhkan kesadaran dan kesiapan agar kita bisa menciptakan generasi yang tidak lemah. Terima kasih waktu yang sebelumnya Ning luluk berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran dillah sholatan wa salaman ala habibillah muhammad. Puji syukur kepada Allah. Semoga kita di akhir Ramadan ini mendapatkan bau firahnya Allah rahmatnya Allah. Diterima segala amal kita. Sholatan salam, semoga tetap terjurahkan kepada Nabi Muhammad sholatullah wa sallam dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Baik Ning, ini sehubungan dengan latar belakang saya tadi yang biasa setiap harinya memang dengan dunia perempuan. Khususan lagi mulai dari yang perempuan yang sudah mantang, senior lah ya. Karena memang kebetulan kami diberikan amanah dan bingi ibu-ibu muslimat yang ada di beberapa RW. Kemudian kalau di dunia LKSA memang anak-anak perempuan yang masih remaja. Kompleks sekali sebenarnya. Kenapa saya mengambil tema, janganlah mewariskan generasi yang lemah. Saya berawal melihat dari anak asuh kami. Banyak di beberapa anak kami yang mengeluhkan, kan macam-macam latar belakangnya. Kalau anak-anak di LKSA itu kan rata-rata ya anak-anak yang tidak seberuntung yang ada di rumah mungkin seperti itu. Sempat yang ada banyak yang menyatakan, hampir rata semuanya. Kami nanti itu kalau sudah pulang tuh lho, paling ya gak jauh dari orang tua kami yang kadang-kadang yang melantarkan. Kayak gak punya cita-cita, kayak gitu. Nah, sehubungan dengan perempuan yang saya dampingi di asrama putri, maka yang sering saya sampaikan. Ingat, ayo buat peradabanmu sendiri. Allah itu memang memberikan takdir, tapi Allah itu memberikan kesempatan untuk berusaha mengubah takdir kita. Dimulai dari siapa? Ibda bin afsik, eh mulai dari diri kita dan dari perempuan. Karena apa? Yang sering didawuhkan oleh sesesepuh kami, mengutip dari pepatah Arab, Almar Atu Imadul Bilad, yang sering saya sampaikan. Perempuan itu tiangnya negara. Setelah perempuannya baik, semen dadiowong baik, dadiowong sholihah, insya Allah pasti oleh Allah dijodohkan dengan yang sholih. Itu sudah menjadi hukum alam. Tapi semen pengen jadi, apa dapat orang yang sholih, gak ada ikhtiar untuk menjadi sholihah. Ya bisa saja, tapi seperti-sepertinya kok, kalau secara hukum alam ini kok gak adil gitu malahan. Nah mereka sering menyampaikan, alah gak mungkin kami dapat orang yang seperti digambarkan orang-orang sholih itu, tidak mungkin orang kami itu dari keluarga seperti ini. Dan macam-macam latar belakangnya yang kurang mengenakan seperti ini. Nah kemudian, dari itu saya terinspirasi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan kita dalam surat An-Nisa. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah, janganlah menurunkan atau meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Baik itu, ini secara am, secara menyeluruh ya. Baik itu secara kesejahteraannya, secara mentalitas, yang itu berarti dari SDM dan pendidikannya. Maka itu tidak boleh. Karena hakikatnya, Islam itu adalah agama yang selamat. Lah bisa selamat itu kalau segalanya terpenuhi. Dan semuanya sebenarnya dalam Islam sudah lengkap. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, bahkan per person agar menjadi insan ul-kamil. Insan yang mulia, itu kan yang diajarkan dari Islam itu sendiri. Sudah ada di Al-Quran juga ya. Nah, oleh karena itu, ini khususnya, kalau di sini An-Nur ini, Anung ya? Pondok putrinya ada ya? Ada ya. Maka ini penting sekali untuk kita para perempuan ini. Apalagi kalau saya lihat ini budaya di beberapa daerah masing-masing. Kalau sudah selesai sekolah, khususnya rampung, selesai dari pondok, ya sudahlah. Perempuan itu tidak jauh dari kasur, dari sumur, dari dapur. Ini salah sebenarnya. Kalau kita cinta Rasulullah, harusnya kita itbak. Mengikuti Rasulullah itu sendiri. Bagaimana orang yang paling utama yang dicintai oleh Rasulullah, perempuan-perempuan. Termasuk Sayyidah Khadijah. Ini adalah perempuan yang tangguh. Bukan perempuan yang lemah. Kalau mau dibutuh satu-satunya nggak cukup. Bagaimana Sayyidah Aisyah, ini juga perempuan yang cerdas, yang tangguh. Jadi kalau mau itbak, sebenarnya kalau kita cinta Rasulullah tidak cukup hanya membaca sholawat. Tidak cukup dengan seperti itu. Tapi bagaimana tauladan yang diberikan oleh Rasulullah dan keluarganya, itu diikuti. Bahkan Nyun Sewu, yang di Jawa Timur kan banyak ini, yang nantiin dan menggunakan nantap syafi'i. Siapa Imam syafi'i itu sendiri? Imam syafi'i ini besar, tidak bisa lepas dari seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana di sirwahnya itu, di sejarahnya itu disebutkan, salah satu guru Imam syafi'i ini penasaran. Ini anak, kelihatannya kumel, tidak mampu. Tapi kok cerdasnya luar biasa. Ini rahasianya apa? Saking penasarannya, guru Imam syafi'i pas liburan sekolah ini pulang ke, apa, menyelidik rumahnya Imam syafi'i ini, rumahnya syafi'i ini mana, terus pulanglah ke, apa, datanglah soan ke ibunya Imam syafi'i. Dan ternyata rahasianya ini adalah ibu yang cerdas, yang luar biasa ketika setiap menyusui Imam syafi'i, membaca doa-doa, bismillah, sholawat, wikrullah. Nah ini termasuk dari mana? Ibu yang ngerti. Kalau enggak ibu yang ngerti, enggak bisa. Termasuk Imam besar Masjidil Harun, Imam besar, cintan, Imam Sudais. Bagaimana itu kisahnya banyak dikisahkan, nakale Masya Allah kecilnya. Tapi karena ibunya, Imam Sudais ini adalah ibu yang ngerti, ibu yang pinter, yang faham agama. Yang di agama ini mustajabnya mulut, ini belum masuk ke doa lagi, masih ucapan saja. Ibu ini yang sangat luar biasa, maka keluarlah dari ibu Imam Sudais ini keluar yang baik-baik, walaupun anaknya nakal. Benar kata psikolog sekarang, psikolog, bahwasannya tidak boleh, apa ya, termasuk bullying apa ya. Kalau anak itu dipanggil kata-kata kotor, ya enggak sampai kotor nakal. Sebetulnya jangan, karena itu menjadi, walaupun tidak sadar, jadi doa. Kan enggak sadar kadang orang tua, jawanya itu ben tidak sombong gitu mungkin. Oh anak saya nakal, kalau dicetotin ya nakal teman-teman. Dan nanti kalau nakal itu yang rugi siapa? Ya orang tuanya sendiri, tidak mempunyai duriah yang soleh. Yang rugi orang tuanya sendiri. Maka bagaimana ibunya Imam Sudais, kalau anaknya ini Sudais kecil ini, kalau pas ada tamu itu dikisahkan, teh sama susu, kalau orang Arab itu ya, kalau disugui itu kan, jubel, jadi satu pakai tangan, terus ngelompat-ngelompat. Tidak dikatakan nakal, tapi dicetot sambil berdoa, menyebutkan, wahai Imam Sudais, calon Imam besar Masjidil Haram. Gitu selalu, kalau saking sebelnya itu, kenapa lagi mustajab? Kalau lagi sebel gitu kan, dari hati. Bisa jadi kejaran untuk ibu-ibu yang luar. Nah ini termasuk, jangan mengucapkan, ini bocah kok na'al panu, kadang itu. Kalau ada pas saya soan ke apa itu, ke ibu-ibu itu, ah enggak pun teneng, ini anak luar, jangan, jangan ini terus saya ceritakan. Jadi kemana-mana saya viralkan itu, tentang kisahnya Imam Sudais, Imam Shafi'i. Bisa biar menjadi apa, kaca benggala istilahnya, cerminan. Agar apa, ini loh, ternyata hebatnya bangsa, dimulai dari seorang wanita yang tidak terlihat perannya. Memang kadang tidak terlihat, karena tidak semua diberikan kesempatan seperti Neng Luluk menjadi guru, kan tidak semuanya. Tidak semuanya bisa masuk ke MUI, katakan seperti itu. Banyak kan yang di belakang layar, tapi bagaimana yang di belakang layar itu tadi, ternyata kalau yang di belakang layar itu adalah orang yang ngerti, ibu yang ngerti, perempuan yang hebat, perempuan yang berpendidikan, insya Allah akan menelurkan generasi-generasi yang tidak lemah itu tadi. Makanya benar, dan ketika perempuannya ini tadi buruk, maka ya siap-siap hancur. Bahkan negara ini yang disebutkan. Nah, maka ini termasuk santri-santri putri Anur yang saya spesialkan ini. Penting bahwasannya sampean menjadi perempuan yang ngerti. Penting menjadi wanita yang cerdas. Penting menjadi wanita yang pintar. Jangan cepat puas dengan ilmu yang diperoleh, karena Rasulullah sendiri memerintahkan utlubul ilma minalmati ilalati. Carilah ilmu dari Boyan sampai yang lahat, tadi yang disebutkan oleh Neng Luluk tadi, tidak ada habisnya ternyata. Nah, termasuk dari situ itu tadi, biar sampean-sampean ini tidak cepat-cepat, gampang, oh, kayaknya disentron itu enak. Saya menikah dengan orang yang pangeran, apa pangeran yang saya cintai, habis itu happy ending gitu ya. Dalam perjalanan kenyataannya, yang namanya pernikahan itu kan termasuk ibadah paling panjang. Kalau kita puasa Ramadan berapa sih, Neng? 30 hari. 30 hari, kadangnya 29, gak genep, gak kan. Tapi yang namanya pernikahan, seumur hidup kalau bisa. Tentunya ada dong dibutuhkan ujian, perjuangan, itu juga sudah sunatullah. Maka tak kasih gambaran. Bahwasannya dalam berumah tangga, maka perlu disiapkan pasangan yang keren juga. Agar nanti tidak gampang putus di tengah jalan. Kebetulan saya bekerja di penyuluh di KUA ini. Banyak pendampingan yang kami alami nih ya. Pacarannya 7 tahun, nikahnya 7 hari. Itu banyak itu. Rata-rata itu kayak gitu. Karena apa? Ternyata setelah menikah, tidak seperti pas pacaran dulu. Iya, iya. Semua sifatnya itu biasanya. Yang asli itu keluar. Asli keluar ya. Kalau masih pacarnya, masih... Masih kucing istilahnya kalau sekarang. Kalau disini kan ada istilah kalau pas tunangan itu kan nanti di anu ya. Boleh dibawa gitu ya. Itu pun belum aslinya. Salah satu budaya. Tunangan itu belum tentu aslinya. Banyak juga, ada juga yang sempat japeri ke saya. Aduh, Bu Husna. Saya menyesal gak ikut bim-bim. Pas itu gitu. Karena ternyata itu bener ya. Nikah itu gak seperti yang di FTV itu. Ternyata seperti itu. Maka perlu adanya bekal. Ya tadi kita menjadi... Sebenarnya bukan hanya pada perempuan. Tapi juga pasangan. Mulai dari pasangan. Dari negara terkecil. Yaitu keluarga. Itu tadi siap. Maka perlu digarisbawahi. Yang namanya membuat rumah. Agar rumah tadi kokoh. Dibutuhkan fondasi yang kuat. Maka ada lima fondasi dalam berkeluarga. Ini yang perlu di ugemi. Ada lima ini. Menjadi wawasan ini ya. Untuk para santri. Ini saya catat betul ini. Ini catat. Ini calon manteng sih. Ini lawannya bim-bim-bim. Ini bisa promosi juga ya. Monggo. Maka yang pertama disebutkan adalah zawad. Artinya berpasangan. Agar mencapai. Satu tujuan peringkat kan. Sakinah, mawadah, warah, makan. Begitu kan. Sakinah mencapai template-nya. Sudah umumnya seperti itu. Tenang. Terus mawadah, warah, mah penuh cinta. Dan kasih sayang. Seperti itu. Maka ketenangan tadi perlu diawali dari yang pertama zawad. Berpasangan. Berpasangan itu artinya apa? Secara umum saja. Berarti laki-laki dan perempuan. Kalau pengen dapet yang sakinah, mawadah, warah, mah. Maka menikah itu syaratnya laki-laki dan perempuan. Kenapa kok digarisbawai seperti itu? Karena akhir zaman ini. Itu kayaknya sudah mulai bergeser tren itu. Banyak transgender. Banyak, wah sayang, sudah trauma dengan laki-laki. Kayaknya semua laki-laki itu pembunuh. Semua laki-laki itu sama. Ya, nah, yuklah. Orang kembar saja tidak sama. Itu kutipan-kutipan perempuan yang biasanya disaksipi sama laki-laki. Mungkin juga sebaliknya kaum ha-adam yang biasa ditipu para perempuan. Semua laki-laki itu sama. Saya sudah tidak suka sama perempuan. Akhirnya sudah lah saya menikah ke Belanda saja, ke Thailand saja dengan yang sesama jenis. Maka itu bohong. Kalau dikatakan mencapai sakinah yang sebenarnya. Kedamaian yang sebenarnya. Dilihat dari biaya saja, sudah banyak. Untuk mencapai, kan gini biasanya kan tetap dibutuhkan. Karena namanya sunatullah itu kan nyonsewu. Dibutuhkan hubungan zohir itu loh. Hubungan suami istri itu kebutuhan anu. Fisik manusia sudah, sunatullah itu, biologis kita. Maka satunya harus dioperasi. Biar nanti satunya nyaman kan seperti itu. Itu saja sudah ribet. Maka karena sudah tidak sunatullah. Maka secara zohir, zawat, ya harus zawat. Berpasangan laki-laki dan perempuan. Maka itu baru enak. Iya pak ya. Baru enak itu nanti. Dan baru menghasilkan salah satu tujuan lagi. Zuriah. Keturunan. Iya. Itu secara tujuan. Maka secara batin, ya begitu. Sudah sunatullah juga, bahwasannya laki-laki dan perempuan juga berbeda. Yaitu secara apa? Secara mentalitasnya, itu berbeda. Disebutkan, kalau kita bahas fikir itu nih. Mungkin Panjenengan sudah sering dengar. Bahwasannya perempuan itu nafsunya 99 persen. Akalnya satu. Nah, itu. Laki-laki kebalikannya. 99 persen itu akal. Nafsunya satu. Logikanya yang banyak. Tapi akalnya, eh apa? Nafsunya satu kalau laki-laki. Nah, ini memang benar. Buktinya apa? Bukti kalau nafsu perempuan itu lebih banyak. Perempuan itu gampang patah hati. Baper. Kepo. Suka shopping. Itu berarti kan bukti kalau lebih pada emosionalnya. Lebih banyak. Lebih mengutamakan emosi. Emosional atau nafsu lah bahasa kita. Kalau laki-laki kebalikannya. Kalau ada masalah, lebih cool, lebih tenang. Karena panjang ini pemikirannya. Maka indahnya Allah menjodohkan. Ya itu tadi take and give akhirnya. Itu menjadi indah. Kalau perempuan, tok saja. Kodoh emosionalnya. Ya enggak tahu makanya banyak. Itu kan mutilasi. Lesbian mutilasi. Homoseksual mutilasi. Ya karena tadi itu. Enggak saling melengkapi. Maka enggak bisa sakinah. Kemudian kalau sudah tahu seperti itu. Maka. Ya sudah nanti itu para santri putri ini ya. Kalau sudah menikah juga saya gampang enggak baperan. Ini bojoku kok enggak pernah menyatakan cinta-cinta. Enggak romantis belas ya. Karena itu bagi laki-laki yang enggak penting. Nah para santri putri juga kayak gitu. Aduh saya punya istri ini kok senangannya shopping. Ya itu lumrah itu. Itu sudah manusia kok daruluhnya. Sudah sunatuluhnya seperti itu. Maka bagaimana? Tadi laki-laki mewarnai. Dibimbing. Dijelaskan. Kan begitu. Jangan dilosdolkan juga. Ya bahaya juga. Tapi bukan berarti. Nafsu yang ada pada perempuan. Banyaknya apa tadi perbandingan nafsu itu tidak bagus juga. Bagus juga kok. Kalau nafsu perempuan itu lebih banyak. Itu membuktikan dengan adanya perempuan itu suka kebersihan. Suka keindahan. Akhirnya rumah jadi rapi. Rumah dibelikan sama suami tapi menjadi lebih rapi. Maka tadi perlu difahamkan. Fondasi yang pertama adalah zawat. Saling berpasangan. Laki-laki dan perempuan. Itu secara dasarnya. Baik mentalitas atau dohirnya. Itu oleh Allah memang diciptakan berbeda. Tapi bagaimana saling melengkapi. Bagaikan toples. Toples itu yang bawah begitu. Modelnya tutupnya begitu. Kan beda ya. Tapi bagaimana kalau diplekan bisa menjadi manfaat. Kemudian yang kedua. Kalau sudah ketemu. Oh ini sudah tak arufan gitu. Ini insya Allah ini habisin ya. Amin. Sya Allah ini. Kamu sudah ditonton. Habis itu. Kemudian ada misakun. Janji kokoh. Ada janji kokoh. Ijab kobol. Nah ini. Biasanya ini. Para ustadz yang ada di Anur ini. Biasa ngeijabkan ini. Termasuk kan ada kayak yang tugas-tugas di KUA ini. Maka. Kalau sudah ada janji kokoh ini. Jangan dibuat mainan. Kita ini gak raih kiblatnya itu sekarang itu artis loh. Jadi artis itu kan biasa fenomenanya. Kawin cerai-kawin cerai gitu. Bukan lagi bagaimana. Tokoh biografi kita. Para nabi. Para rasul. Malah ini. Ini perlu tantangan juga ini. Bagi kita. Para pendidik. Di dunia Islam. Bagaimana itu bisa menarik gitu loh. Berarti ini kenapa kok sekarang ini anak muda. Khususnya ini. Kiblatnya ini kok. Ya gak anak muda tok. Kayaknya masyarakat secara umum. Ibu juga. Iya papa-papa juga. Kiblatnya itu entertain. Berarti ini ada ketertarikan menarik. Nah ini termasuk. Maka dunia pesantren. Dunia pendidikan Islam. Juga perlu dibuat yang semenarik mungkin itu tadi. Ini salah satunya mungkin. Kekes ini ya. Ini gebrakan ini. Keren ini. Muka-muka nanti bisa lebih meningkat lagi. Amin. Masya Allah. Kemudian tadi. Maka. Janganlah yang ditiru itu hanya artis yang kawin cerai-kawin cerai itu tadi. Fenomena yang seperti saya sampaikan banyak fenomena di KUA-KUA. Pacarannya berapa tahun. Nikahnya berapa minggu. Berapa. Berapa bulan. Seperti. Jangan seperti itu. Jangan dibuat mainan. Karena apa? Kita ini sudah melakukan janji. Misalkan golizan. Janji kokoh. Yang ini janji bukan hanya di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah dan para malaikatnya. Dan mungkin makhluk wawib yang ada di disekan. Nah. Maka. Perlu kita ingat lagi. Kalau yang sudah pernah tahu ya jadi ingat lagi. Kalau yang belum tahu ya jadi tahu. Bahwasannya. Ketika kita melakukan ijab kobol. Atau misalkan golizan tadi. Hakikatnya kita itu sedang mengguncang arusnya Allah. Singgasananya Allah. Coba. Kita langsung ujok-ujok ke rumahnya Pak Jokowi saja ya. Kesana langsung masuk kamar. Itu tempat tidurnya di horor-horor-horor gitu. Kita-kira-kira sama polisi diapakannya. Sudah ditembak. Nah ini loh. Raja di raja. Di atasnya presiden. Ini singgasan. Nelanya kita goncang. Masya Allah. Ini asli yura sopan banget nih. Sebagai manusia. Tapi ternyata Allah senang. Allah ridho. Kenapa yang asalnya haram. Menjadi haram. Yang asalnya kebutuhannya belum bisa tersalurkan. Menjadi bisa tersalurkan. Maka ini hal yang luar biasa. Oleh karena itu. Saking senangnya Allah. Allah mengutus para malaikat. Untuk turun ke tempat terjadinya. Misalkan wali-hulun tadi. Ijab kobol tadi. Untuk apa? Membagikan rahmatnya. Makanya ada wipun. Ya isaya almarhum. Ya dalhan munawir. Kerap ya Jogjakarta. Semen itu kalau. Pas lihat manten. Oh coba sersepsi neto. Tapi kalau bisa itu tututi. Apa nututi itu ya. Hadiri. 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 Pas ketika ijab kobol. Karena disitu. Pas akat. Malaikat tuh lagi kumpul disana. Doa sudah. Semen kan belum mesti bisa ke. Mekah Madinah. Mekah Madinah. Ini mustajabnya ini. Sebelum 12 ini. Doa apapun. Makanya yang sering saya sampaikan juga. Wahai para calon manten gitu. Sampai itu. Saya bedokan biasanya ngurusi idap. Gak tahu ini ngunik. Nyebireyo. Aku segelam. Jangan cuma ngurusi. Ngunotok. Singlanan. Yang ngunotok. Wapalan. Kobil tuh nikah. Ya itu ya itu. Tapi. Jangan lupa untuk berdoa. Karena itu adalah kejadian langkah. Yang kalau bisa. Sekali seumur hidup. Kalau bisa. Allah waklam. Tapi kalau bab itunya nanti. Biasanya ustad-ustad yang mimpu dia sampai itu. Nah itu tadi. Jangan sampai disiasiakan untuk berdoa. Karena termasuk tempat dan. Waktu yang mustajak. Kalau yang doa. Kalau yang doa itu bukan yang nikah. Gimana nih? Ya gak masalah. Gak masalah juga. Saya dulu itu membuktikan. Seperti kalau. Ya Allah. Uang saya kok habis. Semoga besok ada kiriman. Atau beasiswa. Ya pas gitu. Ya Alhamdulillah tembus. Sama temen-temen itu. Ini berarti membuktikan. Kadang kalau dapet pelajaran gitu. Dulu saya dipondok. Iai menjelaskan kitab ini. Itu anu. Kayak tertantang gitu. Coba praktek. Bener gak sih? Nah ini kalau. Apa? Pemirsa. Ini kalau gak percaya. Dipraktekkan saja. Biar sering ini. Ketempat-tempat mantan itu tadi. Terus berdoa. Semoga mustajak. Maka. Perlu diingat juga. Hakikatnya manusia itu mengguncang. Harusnya Allah dalam dua kejadian. Selain tadi. Misalkan. Misalkan. Atau pas ijab kobul. Atau pas akad itu tadi. Maka ada juga. Manusia memang mengguncang arusnya Allah. Tapi Allah benci. Gak suka. Yaitu ketika terjadinya. Cerai. Yang bukan karena kematian. Cerai karena talak. Atau cerai karena khuluk. Aku gak talak. Aku khuluk kok. Yaudah. Khuluk itu yang perempuan yang. Mengajukan buka cerai. Itu namanya khuluk. Yang talak itu yang. Laki-laki. Ini sama aja. Gak boleh. Tapi dibenci oleh Allah. Maka perlu diingat. La yukalifullahu nafsan ila usaha. Allah ini sudah pasti ngukur. Cobaan. Cobaan itu gak mesti. Gak enak-enak. Kadang ya. Yang enak-enak barangnya. Malah kita yang sering terenak itu. Sudah diukur pada setiap individu. Kalau itu mumpamanya dalam rumah tangga. Aduh. Kayaknya ini. Saya sudah numplek. Gunung Semeru. Gunung Pinjani. Gunung apa gitu ya. Ingat. Loh. Mosok iyo. Pengeranku. Tuhanku. Gak diukur kemampuanku. Pasti diukur. Pasti bisa. Sampai tingkat mana. Kesabaran dan syukurnya. Kan akhirnya gitu. Uwe. Naksibu pokoknya Islam. Ah sabar kan ada batasannya. Itu kan bagi orang yang tingkat TK. Yang seperti itu. Hakikatnya sabar. Tidak ada batasannya. Nah. Maka itu tadi. Ketika dalam rumah tangga. Ternyata. Dalam perjalanan rumah tangga. Kok ada gejolak-gejolak yang ingat. Itu tadi lagi. Oh. Saya dulu sudah mengadakan perjanjian kokoh. Di hadapan Allah. Malu dong. Kalau sampai. Saya melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Yaitu ta'la atau cerai. Yang ketiga. Mu'asyarah bin ma'ruf. Saling memperlakukan pasangan dengan baik. Saling loh ya. Saling. Saling. Kadang itu ya. Saya itu kalau pas. Ngaji itu dulu itu ada. Ngaji mbalah itu di kediri itu. Ngaji kita. Apa itu. Kurutul Uyun sama. Ukud dirijen. Pabas. Pernikahan itu. Ya. Favorit ikon. Itu kalau gak ngakut. Kalau orang ngakut. Itu saya itu gini. Aduh. Rasanya jadi wong wedo. Kok doso. Dulu itu saya begitu. Karena belum begitu paham. Gini. Gyanung gini. Doso. Gini. Gak manut. Gini. Doso. Gitu. Maka. Ketika sekarang kesininya. Saya melihat lagi. Oh. Ternyata itu dalam kitab. Amporisalatul Mahat. Itu potongannya ayat yang disebutkan. Wa'anshiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik. Wah. Ini kan berarti laki-laki. Istri-istri. Berarti kan laki-laki sih. Kenapa? Kok gusti Allah ini ayatnya ini kok. Yang diperintahkan ini laki-laki. Oh. Ternyata gandengan nih. Arijalu kok wamuna alami isa. Iya bener. Laki-laki ini adalah. Pimpinan dalam rumah tangga. Makanya bener juga daunnya almarumbah. Ma'imau. Saya pas lihat di Youtube-nya itu kan banyak ini. Youtube-youtube yang dilihat itu yang kayak gitu-gitu loh. Jadi seger gitu. Sa'elek-elek bojomu. Oh udah sampai cerai kalau bojomu. Sampai ya. Kenapa minimal? Ikut ameng neraka. Minimal. Kalau ada buruknya kita perempuan yang tangguh jawab siapa? Laki-laki. Kenapa? Berarti tidak bisa didik dengan baik. Termasuk itu tadi. Berhubungan dengan wa'anshiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik. Ini hubungannya baik secara mental ataupun fisik. Maka ini sebelum yang ke perempuan juga. Perempuan juga gitu loh ya. Juga jangan mementali para suami loh ya. Kadang kita itu perempuan tuh gitu. Ini was tanggal siji. Kok kandang setor-setor gaji gitu kadang gitu. Terus bojomu. Masa domina gitu ya. Masa domina ini kan. Maka apa? Ketika kondisi suami ini ternyata dalam keadaan. Kita gak tanya dulu makanya. Makanya itu. Senyum bojo wedo itu yang luar biasa. Surgo termasuk surgo. Gandul-gandul itu kan termasuk. Ternyata ketika sudah menjalankan. Sudah tidak teori lagi dikuroturin sama uku diri jendok. Ketika sudah berumah tangga seperti ini. Oh ternyata benar. Karena apa? Laki-laki ini memang ketika sudah berumah tangga besar tanggung jawabnya. Karena ternyata bukan hanya kepada istri. Anak. Orang tuanya kalau yang masih. Ini kan juga laki-laki yang bertanggung jawab. Maka kita juga perlu ngerti. Makanya tadi take and give lagi-laki. Mu'asyaruf il-ma'ruf. Saling memperlakukan pasangan dengan baik. Ketersalingan ya. Ketersalingan. Termasuk nyun sewu. Para. Yang gampang baperan kan cewek ini. Para istri. Yang ternyata suaminya ini adalah bukan dulu gebetannya. Ini juga harus totalitas. Ketika mau menikah notoati. Kona'ah menerima pada takdirnya Allah. Bukan gebetan ini maksudnya apa? Karena gini banyak kan. Dituduhkan gitu nih. Ya cinta pertamanya siapa. Menikahnya dengan siapa. Tadi loh. Pacarannya dengan siapa. Eh menikahnya dengan siapa. Itu banyak. Karena ada juga satu katus. Yang real. Itu curhat kepada saya. Ini satu kasus saja ya. Ada beberapa sebenarnya. Nah itu cerita. Beliau itu sudah menikah lima tahun. Punya anak satu. Kemudian anaknya usia empat tahunan. Nanti paut gitu ya. Nangis kepada saya. Selama saya menikah lima tahun pernikahan. Belum pernah merasakan nikmatnya berhubungan badan dengan suami saya. Lah kok isya loh. Itu loh jadi anak. Saya nak ingin gitu kan. Sebelumnya gimana? Ternyata tadi perempuan ini. Makanya tadi. Perempuan itu kadang itu. Kalau belum bisa menerima. Itu gak bisa. Nyusau ya. Bahasanya klimak. Iya ya ya. Makanya benar. Di kurutul uyun. Itu disebutkan. Ayo dipanasi dulu. Termasuk tadi. Itu berarti. Wa'asyuruhunda bilma'ruf itu tadi. Kondisi istrimu bagaimana? Itu lihatan. Apalagi kalau lagi sakit fisik. Sakit fisik lorok untung. Dijak ngibadah itu. Yowes gak nikmat. Blast. Yowes lanang isok. Apalagi kalau malam pertama. Malam pertama itu nyusau. Ini secara biologis gak? Itu kan secara ilmu biologisnya kan ada namanya selaput darah. Pada perempuan. Walaupun selaput darah perempuan itu ternyata macem-macem. Ada yang tipis. Ada yang middle. Sedang ada yang tebel. Yang tipis ini walaupun tidak pernah berhubungan suami istri. Belum menikah gitu ya. Umpamanya naik sepeda saja. Penean saja. Bisa pecah. Kata medis seperti itu. Dan ini kadangnya menjadikan fitnah. Loh bujoku gak leperawan ternyata. Itu ada loh. Jamaah saya. Neng saya itu sumpah demi Allah. Tidak pernah melakukan hubungan suami istri selain dengan suami saya. Tapi saya malam pertamanya itu gak berdarah. Itu berarti jenis tipis. Jadi jenis tipis itu tadi. Maka yang gak tipis. Yang biasa-biasa saja. Ketika nanti malam pertama. Mas awalan lah pokoknya. Karena itu tadi jebol istrinya. Memecah selaput darah. Maka sakit. Maka suami yang soleh akan tahu keadaan istrinya. Siap apa belum di. Siap apa belum di. Ya di praktekan. Itu ilmunya diukut dirijen itu. Eh apa di kurutul uyun itu. Ya di anudisi. Di apa. Dipanasi dulu. Ada lah itu. Ngobrol dulu. Bukan ngobrol. Kok itulah di apa. Ya ada itu. Ngobrol ini maksudnya nih. Ya dengan yang ngobrol tangannya barang. Nah itu biar apa. Kalau sudah siap perempuan itu. Maka sakitnya itu tidak terasa. Walaupun tidak malam pertama. Perempuan itu. Tadi capek saja. Tidak bisa kelima. Ya itu maka. Laki-laki yang soleh akan tahu seperti itu. Dan akan memperlakukan. Perlakuan dengan baik. Kepada pasangannya. Itu masih satu secara fisik. Ada yang sering saya sebutkan itu lagi. Kalau kita di pelajaran IPS. Itu kan ada. Kebutuhan primer. Sekunder. Tasiar. Benar gak disini? Sosial itu ya. Maka kalau primer ini harus ada. Sandang pangan papan. Terus kemudian sekunder itu. Ya tambahan. Tersier itu mewah. Kan gak penting-penting amat ini. Nah saya sering contohkan itu. Maka dalam kebutuhan berumah tangga. Itu penting adanya kebutuhan primer. Sandang. Ya butuh minimal nutupi aurot. Walaupun gak sak lemari banyak. Ya punya gitu lagi. Kemudian. Meskipun pada kenyataannya perempuan. Kalau misalnya udah banyak-banyak itu. Aku gak deklam. Kalau saya gak gitu. Ya. Kita waktunya sodakau. Nah ini baju di lima. Disodakaukan. Setelah itu belikan lagi. Modusnya. Nah. Maka sandang. Ya kayak gitu lah. Minimal nutupi aurot. Pangan kalau gak. Gak harus yang mewasin gak sih. Mampunya nasi sama garam. Umpamanya ya itu. Isti gak boleh menuntut melebihi dari kemampuan suaminya. Tapi kan harus ada pangan. Itulah. Makan itu harus ada. Kemudian tempat tinggal. Gak harus yang sebesar anur gak. Mungkin mampunya ngontrak. Mungkin. Ngontrak silahkan. Atau mungkin gedek. Kalau zaman tempat saya itu. Apa sih? Bambu. Ada mungkin di daerah yang anur kayu gitu. Gak ada lah. Masih ada. Walaupun di anur sini gak ada. Nah maka sebenarnya kalau kita mau balik lagi pada urusan fikih. Sebenarnya kebutuhan tiga. Tadi kan kewajiban siapa sih yang memenuhi kebutuhan lahir dan batin? Suami kan ya. Suami kan ya. Maka aturannya kan tidak ada. Kalau makanan itu tadi disebutkan yang harus diberikan berupa beras. Berupa tempe. Itu kan gak? Makanan yang bisa dimakan. Makanan yang siap. Pokoknya dimakan gitu kan. Maka secara proses. Makanan kan butuh dimasak. Belanja dulu. Maksudnya dikasih uang langsung dilekkan. Ini omong secara umum loh. Membicarakan secara umum. Butuh diproses dimasak tadi. Maka sebenarnya. Kewajiban memasak itu siapa sih? Kalau kita kembalikan. Kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin itu adalah laki-laki. Suami. Kewajiban suami kan? Iya suami. Saya kan gak ngarang ini kan. Kira-kira kan begitu. Sama juga kan sebenarnya kalau kita masalah sandang tadi. Oke kalau mampu membelikan setiap hari baju yang nutupi aurat. Itu oke silahkan belikan kalau mampu. Tapi kan umumnya enggak. Setelah dipakai, dicuci, nanti berapa bulan baru dibelikan lagi kan gitu umumnya. Maka sebenarnya kalau kita mau urai. Kewajiban mencuci itu siapa sih sebenarnya? Suami. Makanya cepat nikah. Ini masih cemer-remet. Kemudian ini ya sering saya uraikan biar paham maksudnya. Biar mu'asyarobil ma'ruf tadi terjalin. Kemudian tadi papan. Oke lah suami sudah mengontrakan. Mampunya ngontrak gitu ya. Tapi yang ibu itu dibersihkan. Enggak mungkin itu dibiarkan saja. Tapi kenapa masih banyak sekali sih stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa kalau kayak nyuci tadi. Makanya ini harus tuntas dulu. Oh gitu. Kalau enggak tuntas itu umat sakit. Oh gitu. Gurung keti mantan enggak ngerti. Jadi itu tadi lagi yang harus diselesaikan di buli. Maka tadi sama ketika bersih-bersih nyapu. Ini sebenarnya adalah kalau kita urai seperti tadi ya kewajiban dari suami lah. Kemudian kewajiban suami istri itu apa? Apa kewajibannya? Apa nih apa nih? Kan cuma satu jenengani pemondok bertahun-tahun. Cuma satu kan. Cuma satu saja. Kalau bahasa Arab lebih padat sih ya. Wah gitu kok kan. Bahasa Indonesia ya hurufnya lebih hati patuh gitu kan. Ya itu saja kan sebenarnya. Maka ketika saya kerja minta tolong dong dimasakkan ya. Ini tak kasih uang. Minta tolong loh ya. Terus ini tak belikan mesin cuci ya dicucikan lah ya. Ya disetirkan. Bisa cukup nanti. Biar rapi gitu ya. Minta tolong dek. Ya dibersihkan juga inilah lantai biar higienis anak-anak kita biar sehat gitu. Maka suami minta tolong kewajiban istri adalah taat. Maka disana akan terjalin take and give itu tadi. Ketika suami sagar ini sebenarnya kewajibanku. Aku ini dibantu oleh istriku. Maka suami tidak akan semenang-menang. Begitu juga istri. Ini kewajibanku karena toat kepada suamiku. Ya gitu enggak. Sehingga terjalin ketersalingan itu tadi. Ya itu maka akan ini toat ini perintahnya Allah. Seneng. Nggak jadi mencekut limang centi gitu kan. Karena paham ini kewajiban saya. Kalau toh capek matur saja. Matur saja mas. Saya masih capek minta izinnya dong. Saya istirahat dulu. Akhirnya seperti itu. Itu kalau istri yang ngerti. Suam yang ngerti. Makanya itu tadi perlu apa sampai tuntas ngaji di Anurim. Biar paham. Biar enak gitu ya. Kalau bisa dilanjutkan lagi. Biar siap benar-benar tidak. Apa tadi. Meninggalkan. Mewariskan generasi yang lemah itu tadi. Maka tadi. Yang kisah yang. Ternyata menikahnya bukan dengan mantannya tadi. Terus. Itu nangis loh. Itu sambil nangis loh. Terus amin gimana. Kok sampai punya anak. Maksud nggak pernah. Pernah saya merasakan kelima nikmat. Ketika apa. Saya membayangkan mantan saya. Na'ubhubillah. Maka ini juga perlu dipahamkan. Hal seperti ini. Ini secara fikih. Apalagi mazhab syafi'i. Haram loh hukumnya. Masuk zina loh seperti ini. Berarti apa. Tidak merima di takdirnya Allah. Maka kalau insya Allah. Anak-anak yang ngerti. Santri-santri. Yang ngaji terus. Yang sekolah terus. Yang belajar terus. Tidak akan seperti ini. Karena tadi. Oke emosional. Tapi kan kita oleh Allah beri akal. Dikasih ilmu. Kan macam-macam ini. Menjadikan indah kan seperti ini. Maka selanjutnya yang keempat. Yaitu musyawar. Namanya berumah tangga. Karena berumah tangga itu kita. Bukan lagi kamu dan aku. Ya apa-apa perlu dibicarakan. Apalagi nyongsewu. Sekarang kan banyak wanita karir. Yang menghasilkan income sendiri. Maka ingat para istri. Income jenengan itu. Tidak akan menjadi halal. Kalau tidak diridui oleh suami. Kalau ada istilah. Suami hebat. Di balik suksesnya seorang suami. Itu ada istri-istri yang hebat. Maka juga seperti itu. Di balik istri-istri yang keren. Ada rido suami yang luar biasa. Maka tadi. Apapun dibicarakan. Bahkan sodakonya seorang perempuan. Walaupun itu duwe-dwe. Tidak diizini oleh suami. Maka sodakoy yang bagus. Sodakoy ini kan amal yang baik. Bahkan orang meninggal. Kalau diperbolehkan hidup lagi. Kan da'wipun Rasulullah pengen sodakoy. Ini kalau tidak diizini. Tidak diridui oleh suami. Menjadi hal yang tidak baik. Meskipun uang sendiri. Meskipun uang sendiri. Uang sendiri. Uang sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah menikah. Kan kita ini istilahnya sudah dibeli. Kasarannya kan seperti itu. Intinya. Intinya. Minta. Ridonya. Eh ridonya. Suami. Dan itu hal yang keren. Makanya itu. Istri ini. Luar biasa. Mustajab. Omongannya. Kenapa? Setiap hari ini beribadah loh. Dengan toat. Toat. Toat itu ibadah loh. Pagi-pagi. Tikutik-kutik-kutik. Buatin kopi. Sodakoy bagi seorang istri. Kalau suaminya gak minta. Kalau suaminya minta hal kewajiban. Gitu. Tapi karena sudah biasa. Habis itu nanak nasi. Ini bantu suami loh ini. Sodakoy bagi seorang istri. Nah orang loh. Yang rajin sodakoy. Maka apa? Rezekinya lancar. Lidaf ilbala. Maka. Kalau ini tadi istri adalah istri yang ngerti. Yang menjadi ucapannya yang bagus-bagus. Yang menjadi doanya yang bagus-bagus. Kenapa? Mustajabnya luar biasa. Makanya benar kata psikolog. Kalau kamu pengen kaya. Senengkan istrimu. Nah itu tadi. Itu kata psikolog. Apa kata psikolog itu? Ada saya di Youtube psikolog. Kalau seperti Dauhi pun. Saya ngambil dari Gus Mwafi. Kalau gak salah ya. Menceritakan Umar bin Khotob. Sayyidah Umar bin Khotob itu. Sakgarang-garangnya Umar bin Khotob. Lengkru sama istrinya. Demi apa? Keluarga. Demi anak-anak itu kan. Kenapa? Ini loh. Kalau dadanya istri sudah panas. Apalagi anak itu kan nyusuinya di daerah dada sini kan. Maka nanti yang keluarnya bukan hal yang spesial lagi. Ya yang jelek-jelek yang masuk ke anak. Maka bayi ti janinati dimulai dari siapa? Almar atu imadul bilat tadi juga. Marah nisa yang keren. Itu tadi. Ini saya sering ngana. Akau maha wa. Yang terakhir. Tarodin. Saling rido. Maka semuanya tadi itu semuanya. Itu kalau sudah poinnya adalah sudah saling rido. Gak ada apa-apa sudah. Gak ada masalah. Apapun. Walaupun di poligami umpamanya. Kalau rido. Nah iya tak apa? Kalau rido. Ini belum mengapa kan? Enggak saya ini membahas. Sudah tapi gak bahas itunya. Tapi maksudnya begini. Ketika ada permasalahan seberat apapun. Atau ternyata suami yang kita nikahi. Atau istri yang kita nikahi. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tapi kalau sudah rido. Indah saja. Bagus saja. Karena poin dari rido itu akhirnya ikhlas. Kalau sudah ikhlas. Enak saja sudah. Mau disakiti. Mau dikaya apapun. Enggak onok rasanya apa-apa. Maka insya Allah dengan yang seperti itu. Akan mencapai keluarga sakinah. Mawadah warahmah. Dan adik-adik. Tentunya. Untuk mencapai yang seperti itu. Perlu adanya pemahaman. Nah pemahaman diperoleh dari mana? Patris. Dari belajar. Dari tolak bulu ilmi. Setinggi-tingginya. Biar pikirannya gak jupat. Wawasannya luas. Sehingga generasinya panjenengan. Insya Allah akan menjadi generasi yang kuat. Dan itu yang lebih utama. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Gigi. Ya. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari Husna. Lima poin tadi akan menjadi salah satu highlight dalam hati dan pikiran saya. Untuk jadi bekal nih. Bukan siapa. Ya untuk kita semua. Dan khususnya untuk saya. Apa namanya. Kalau. Saya boleh mengutip salah satu makolah. Ada makolah yang berkata begini. Fakai fanadun bil abna khairon idha nasya'uh tihadnil jahilat. Bagaimana mungkin. Apa namanya. Kita mengharapkan. Seorang generasi yang. Terdidik jika orang tua. Khususnya perempuan. Itu tidak. Tidak terdidik. Makanya. Kita sebagai. Sebagai. Permaja. Atau khususnya perempuan. Kita patutnya. Menjadi orang yang. Terdidik sebelum kita. Mendidik. Anak kita nanti. Sekian. Anwar podcast trend kali ini. Berjumpa lagi. Dengan. Dengan podcast. Yang lain. Ya zakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi.